Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesayangan kita, channel BGT Indonesia Baik pada kesempatan video kali ini teman-teman Saya akan berbagi pengalaman ya tentang HP Pocho M4 Pro ya Ini pemakaiannya selama kurang lebih 1 bulan ya teman-teman Dan keluh kesahnya itu bagaimana nanti saya akan bongkah disini ya Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru gabung Silahkan klik tombol subscribe, like dan komennya ya Supaya teman-teman selalu update dengan review-review produk menarik di channel ini Oke teman-teman langsung saja kita menuju ke videonya Baik teman-teman saya langsung saja ya Karena produknya sudah saya pakai Jadi disini sebagai contohnya aja ya Bonusnya itu apa aja Nanti kita akan buka ulang ya Bismillah langsung saja Oke seperti ini teman-teman Oke untuk tipenya ini ya Pocho M4 Pro Dan disini teman-teman bisa perhatikan Garansi resmi Pocho ya Kami buatan Indonesia katanya teman-teman Dan kita coba buka Kita lihat bagian belakangnya Ini ya Budi buat di Indonesia ya katanya teman-teman Oke untuk tipenya saya ambil Yang yellow 6GB per 128GB ya Ini teman-teman Baik langsung saja kita Buka review teman-teman Untuk bonusnya yang pertama disini Kita lihat Di dalam kotaknya teman-teman Ada Silikon ya Bening Ini khas modelnya Pocho Kita sampingkan Dan disini ada satu buah stiker ya Ini Berannya Pocho teman-teman Dan disini Unitnya sendiri Karena saya sudah Pakai ya Sebagai contohnya Disini unitnya teman-teman Nanti kita review ya Sampingkan dulu Dan di bagian bawah ada Satu buah casan Dan Partoknya ya Untuk partoknya ini teman-teman Dia di 33W ya Ini sangat besar sekali Dan masuknya itu sangat cepat Casannya Oke teman-teman Untuk HP ini Menurut saya Mantap ya Lebih Apa namanya Lebih membantu ya Dalam Karena saya sebagai Content creator ya Teman-teman Itu HP ini ya Lumayan membantu ya Karena Kameranya Lumayan Bagus ya Nanti saya akan Selipkan Untuk Hasilnya ya Dan Kelebihannya juga Teman-teman Saya coba Untuk main game ya Saya coba Untuk main game Ternyata Lembut juga ya Enak Dan layarnya ini Lebih lebar ya Layarnya lebar Dan Di sini untuk Kameranya triple Lihat teman-teman Di sini ada Rupplesnya Di sini itu AI Dan Ultraweight Yang saya tulis ini Lupa saya Yang ini kamera utama Dan sini ada Untuk tulisan sendiri Pocok Di sini Untuk Fingerprint Pingerprint Bagian samping Tidak di belakang Seperti model-model Yang dulu Di sini ada Untuk volume Dan untuk Kemunggulannya lagi Teman-teman Dia memiliki Dua speaker Atas bawah Dan Suaranya itu Sangat Strel Dulunya Saya tidak Suka Dengeran musik Tapi sekarang Agak sering Karena Suaranya itu Agak Bagus Ya Gak tajam Gitu Dan Di sini Teman-teman Untuk Chargernya Dia menggunakan Yang tipe C Yang gap yang besar Untuk gendamanya Teman-teman Nyaman banget Di tangan Agak lebar Dibandingkan dengan HP saya yang dulu Beda banget Rasanya itu Agak Sedikit Sedikit mewah Yang baru Dan Di sini Teman-teman Bisa lihat Ada Kode IMEI Belakang Mungkin beda-beda HP Beda-beda IMEI Dan saya coba Memain game Ya teman-teman Mobile Legends Ternyata Lebih Luas Rasanya Lebih Nyaman Saat Memain game Teman-teman Harga cukup Murah Tapi Kualitasnya Oke Teman-teman Bisa Perhatikan Tidak ada Kendala pun Dalam Permain Atau Lelet Tidak Ini lebih Mantap Ya Kalau gitu Benakan Dan saya Menggunakan HP ini Sampai Victory Teman-teman Tidak ada Kendala Sedikitpun Permainan Semakin Nyaman Ya Digunakan Ini bolehlah Buat gaming Tapi Uang Minim Ini Sangat Direkomendikan Jadi Ini dia Guys Hasil Rekaman HP Ini Lumayan Bagus Guys Dan ini Hasil Rekaman Kamera Depannya Dan ini Hasil Rekamannya Pada Malam Hari Tapi Menggunakan Ring LED Teman-teman Cahayanya Lumayan Banyak Dan ini Hasil Lekamannya Teman-teman Ini Saya Menggunakan Senter Dengan Hasil Lekamannya Seperti Ini Teman-teman Bisa Lihat Ini Ada Keting Lagi Makan Tikus Ya Dan ini Hasilnya Lagi Pada Siang Hari Teman-teman Bisa Bisa Teman-teman Perhatikan Intinya Disini Untuk Pojok Ini Kalau Bagus Cahaya Maka Cahaya Kameranya Juga Akan Bagus Ya Jadi Intinya Teman-teman Oke Oke Jadi Untuk Kesimpulannya Disini Langsung Saja Ya Itu HP Ini Oke Di Harga Bawah 3 Juta Itu HP Ini Oke Banget Dan Yang Paling Percaya Suka Untuk Cargarnya Itu Kurang Lebih Satu Jaman Pengecasan Dari HP Ini Satu Dan Untuk Kualitasnya Wajar Untuk Selas Yang 3 Juta Maksudnya Itu Wajar Teman-teman Dan Untuk Kekurangannya Teman-teman Itu Kameranya Kalau Cahaya Kurang Jelas Ya Hasilnya Itu Kurang Maksimal Kurang Kajian Tapi Tidak Ngarus Ya Kalau Di Apa Namanya Di Bawah Harga 3 Juta Ya Cocok Banget Itu Aja Teman-teman Semoga Video Ini Bermanfaat Terima kasih Telah Menonton Video Ini Saya Pami Dulu Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh